Terima kasih telah menonton! 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 Dan untuk pronunciationnya harus pas gitu kan Lu ada tips-tips gak sih Cara G2 lu gitu kan Untuk bisa melakukan itu gitu Kalau tips dari aku sih Satu sih yang manjur gitu ya Selain ngafalin lirik Itu kuncinya repetisi aja sih Jadi kayak Kalau mau ngafalin itu ulang-ulang aja Terus lagunya Kadang-kadang kita kayak gak liat lirik Itu udah tau gitu kayak Apa yang diucapin Padahal kita belum liat lirik Jadi kuncinya sih repetisi Jadi setelah kita udah Nguasain tuh Nguasain semua partnya Pas kita baca liriknya tuh Biasanya kan romanizationnya Gak mungkin hangulnya Kalau yang punya lirik hangul sih gak apa-apa gitu Terus pas kita baca romanizationnya tuh Kita udah tau gitu Oh ini gini Ini gini Jadi kayak gampang Terus juga Kalau bisa sih Sekarang kan kayak banyak gitu Aplikasi cari temen luar gitu kan Bisa kayak cari temen luar Cari temen Korea gitu Minta pendapatnya gimana Oke Pronounization gua udah bener belum sih Gitu lah ya Lepik arah situ ya Oh salah Harus ada penekanan lagi Biasanya gitu kan Gitu gitu Bisa jadi lah ya Kayak gitu ya Nah tapi nih bro Misalkan nih Lu diberi kesempatan untuk duet Sama artis Korea Kira-kira impian lu siapa sih bro Agorival? Oh bukan ya Si Agorival Udah pernah sih Artis Korea dia Korea bagian Indonesia tadi Bagian Lampung Iya bagian Lampung Siapa bro kira-kira Kalau artis Korea Beneran nih Aku sih Aku sih sekarang lagi ngebiasiin banget Oh My Girl Yuwa Oke Oh My Girl Yuwa Aku pengen banget ketemu Yuwa Pengen banget collab sama dia Tapi aku juga pengen banget Collab sama Jungkuk Wittinya sudah pasti sih itu Oh Jungkuk ketemu Jungkuk gitu ya Makanya kalau misalnya Aduh ada kesempatan aja Dan meskipun aku ketemu Cuma kayak ketemu satu menit Aku suruh nyanyi deh Aku suruh nyanyi bareng gitu Amin amin gitu kan ya Mungkin nanti ada kompetisi-kompetisi lagi gitu kan bro Yang dimana membawa nama Indonesia juga Lu maju sebagai disitu Lu bisa juara satu ketemu BTS ya kan Kayak Alpi kan bisa jadi tuh bro Oke bro Nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi Q&A ini dari fans-fans lu juga Nah ini ada salah satu video dari kembaran lu juga Buat para K-popers yang di rumah Yaitulah BTS dengan Stay Gold Lu tau lah ya Itu lagu asik juga bro ya Tau dong Stay Gold Track Jepangnya BTS Track Jepangnya BTS Tapi enak banget Oke kalau gitu Langsung aja buat kalian para K-popers So check this out So check this out Okay Okay Oh 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 In a world where you feel cold You gotta stay gold Oh baby Yeah Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ada bro yang spesial buat lo, cara tutorial cara menghapakan lirik yang cepat dan tepat gitu kan? Nah itu belum ada tuh, lirik Korea ya! Itu spesial banget tuh! Aduh, bisa jadi! Oke, next yang selanjutnya nih ada yang nanya nih dari... Oh enggak, udah tadi tuh bisa nyanyi lules atau otodidak? Kalau nyanyi itu otodidak ya! Otodidak, aku emang dari kecil terus nyanyi-nyanyi Terus yaudah, karena itu tadi sih konsistensi aja gitu kalian Kalau misalkan passionnya mau disini, mau apapun gitu Kalau kalian passionnya dinyanyi, misal kayak aku, yaudah jangan jenuh Kalau jenuh, jenuh boleh take a break sebentar Istirahat dulu, enggak apa-apa Tapi, kalau itu kalian ngerasa pengen passionnya disitu Kalian harus balik lagi, kalian harus terus berlatih, berusaha yang terbaik lah Gila, 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 otodidak aja bisa kayak gini ya, mantap! Oke, pertanyaan selanjutnya nih Buat Reza, kenapa nggak ikut audisi K-pop aja suaranya juga bagus? Maksudnya audisi K-pop tuh maksudnya jadi boy band gitu ya Boy band gitu ya ke agensi-agensi Lo sempat kepikirkan seperti itu enggak sih apa? Ah, di Indonesia aja lah Aku sebenarnya udah pernah sih ikut audisi SM Oh serius? Terus gimana? Iya serius Waktu itu pernah aku ikut audisi SM entertainment di Bandung Kayaknya tahun lalu atau 2018 lupa Terus abis itu kan kayak dites 10 orang gitu Kayak nyanyi cuma 1 bait, 1 bait, 1 bait gitu kan 10 orang dijajarin Terus waktu itu aku di hold disitu Dari 10 orang itu aku pilih 1 Pilih 1 aku, terus ada cewe juga 1 Nah, terus aku sama cewe itu kayak diadu lagi Oke Di testnya, kan aku kayak audisinya untuk nyanyi tuh waktu itu Terus pas udah berdua Bukan untuk ngelawak bro ya Bukan audisi nyanyi lagi Bukan, bukan Tapi ada, SM ada Oh ada? Waduh Ada! Ngelawak tapi pakai bahasa Korea susah juga Iya makanya Terus setelah berdua itu Ditesnya bukan nyanyi lagi Ada kayak headwalk gitu Terus kayak berpose Terus ngedance Nah ini nih 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 Yang ngedance nih Aku tamat disitu udah Oke Jadi lo tamatnya di dance itu ya Dan si cewe itu yang dipilih gitu kan Oh tapi gapapa mungkin emang rejeki lo kayak gini Jalan lo disini mungkin jalan lo yang disini lebih baik lagi Amin Amin Oke Masih ada pertanyaan lagi ga selanjutnya? Next question Kita lihat nih Sejak kapan suka sama BTS nih? Dari JKDN Sejak kapan suka sama BTS? Sebenernya aku termasuk baru ya BTS kan debut 2013 ya Waktu itu Waktu itu aku Tau BTS tuh karena waktu itu ada acara Ada acara dance cover gitu di Bandung Terus wah ini ada web band baru Waktu itu 2013 Cuma aku kayak Oh masih tau-tau aja Terus aku baru Baru suka banget sih Waktu 2016 Waktu mereka ngeluarin Blood Sweat & Tears Oke Pas di Blood Sweat & Tears itu Barulah akhirnya lo kayak ngefans banget lah ya Sama si BTS ini ya I see Oke Terus apalagi ketika Ketika aku tau Kepoin Jungkuk Kan Jungkuk suka cover-cover lagu barat kan ya Ya bener Itu aku suka banget sih cover-covernya Jungkuk Karena emang warna vokalnya Jungkuk Ya emang kayak lu juga sih bro Makanya Jungkuk kawe gitu kayaknya Aduh Karena terinfluence juga sih Aku belajar banyak pokoknya Dari BTS Dari musisi-musisi Kpop Aku belajar banyak Bener-bener-bener Karena mereka pun juga memang sekarang agak-agak ke Kiblat gitu ya Jadi Kiblat musik juga ya bro ya Si Kpop ini ya Bener-bener Di Asia apalagi Ada lagi pertanyaannya selanjutnya Pingin gak debut di Korea gak? Atau pernah kepikiran ada agensi yang ngelirik kamu lewat Youtube buat rekrut? Pernah gak tuh bro? Atau gak pernah kepikiran gak? Kalo agensi itu pernah ada beberapa agensi yang email ke aku Minta video audisi gitu Tapi agensinya aku gak tau sih apa Kayaknya agensinya kecil gitu Terus kalo misalnya Kepikiran untuk debut Untuk debutnya di Korea gitu Pengen sih cuma Not as a boy band Karena aku ngedance tuh gak bisa banget Dan mungkin kalo di trainee Aku butuh trainee nya 10 tahun kali Bagi bisa dance Jadi kalo misalkan Debutnya as a band Kayak Day 6 gitu Atau as a solo singer Itu aku pengen banget sih Oke, tau-tau aja bisa jadi The next di Takarang gitu Kayaknya yang mengharumkan nama Indonesia nih Reza Dharma Wangsa Amin, amin, amin Oke, satu pertanyaan lagi nih Tipe pacar idaman Kak Reza Dharma Wangsa seperti apa nih? Aku ingin memantaskan diri Oh bukan memantaskan lagi Memaksakan diri malah dia bilang Memaksakan diri Aduh gila Memaksakan diri Ada gak nih bro Tipe-tipe lo bro Mungkin berjalan Jalannya gak ngambang Terus ketawanya gak Kik-kik-kik gitu kan Itu kejalanan Aduh Beda ya Kalo kriteria khusus Kaya harus gini, harus gini, harus gini Itu gak ada yang pasti Biasanya Hati yang milih sih bukan aku yang milih gitu Bukan kriteria yang menentukan Tapi hati yang menentukan Asik Jadi kalo misalkan Suka mah tiba-tiba suka gitu Ya kan Penyanyi itu gitu emang Ya kan Karena suka nyanyi dari hati Gimana-gimana Lanjutkan bro Ya Cuma kalo Dari Fisikal Aku Itu Kadang suka banget cewek yang Ponian Ponian Cute-cute gimana gitu ya bro ya Asik Kayak biasa aku juga Tuh ya Inget ya Kalo gitu buat kalian para fansnya Reza Army Kalo gitu langsung aja kalian bikin pony Semuanya ya Baru ketemu Reza Nanti ngelirik gitu kan Asik deh Oke Bro Abis ini Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pastinya tentang single lu nih yang terbaru nih ya Ya kan yang judulnya kurasa ya Asik Yang kurasa Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Single terbarunya Reza Dharma Wangsa Jadi jangan kemana-mana nih Buat kalian para kpopers Kita masih ngobrol lebih banyak lagi dengan Reza Pastinya tetap di Insert Live Kpop MENTI 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 MENTI